Halo, Brother Brother Fighter! Jumpa lagi di video ini, kita akan mengulas jadwal terbaru dari Fight Night 45 yang akan tayang hari Sabtu 24 April tahun 2021 tentunya. Siapa saja yang akan bermain dan bagaimana pertandingannya? Apakah menjadi panas di pertandingan hari Sabtu 24 April nanti? Nah, kita ulas di video ini. Bagi kalian yang belum like, like dulu video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya. Yuk, kita ulas jadwal terbaru di video ini. Let's go, Fighter! Oke, Brother Brother Fighter. Di pertandingan Fight Night 45 nanti, yaitu hari Sabtu 24 April 2021, di video weight ranking fight ada Matindas melawan Ayub. Dan juga ada bantam weight ranking fight ada Frankie dan juga Irfan. Di lightweight ranking fight ada Tumilar melawan Yulianto. Dan partai yang kita tunggu-tunggu yaitu strawweight ranking fight ada Tindage melawan Ginting. Nah, seperti apa? Kita ulas satu-satu dulu ya. Let's go, Fighter! Dimulai dari featherweight ranking fight Matindas melawan Ayub. Ini adalah pertandingan yang lumayan ini di featherweight kali ini. Untuk Matindas, dia adalah petarung yang unik gitu. Kalau kemungkinan dia akan mewarnai pertandingan malam nanti, dimana dia memiliki ciri gaya bertarung seperti Bruce Lee like this. Seperti ini. Wah, keren lah pokoknya. Menarik eksentrik. Dari strike kick dan spinning kick-nya berbahaya. Ini sangat berbahaya nanti yang harus diantisipasi oleh Ayub nanti. Nah, apakah Matindas nanti breakdance lagi di Octagon? Nah, kita nggak tahu ya. Kita lihat kekurangannya dari Matindas. Tentunya permainan ground dan submission. Ground escape tentunya sangat penting. Mengingat kuncian gulletin dan RNC bisa saja mengalahkan Matindas di pertandingan nanti. Ini yang harus diantisipasi oleh Matindas. Dan ini kekuatan ground escape dan ground submission mesti dikuasai oleh Matindas. Yaitu untuk mengefektifkan pertarungan ketika stamina sudah mulai menurun. Tingkatkan kuncian-kuncian efektif. Agar tidak banyak membuang stamina dalam stand-up fighting nanti. Melawan Ayub. Dan tentunya stand-up fighting menjadi kuncian bagi Matindas. Menjadi pertarungan utama bagi Matindas melawan Ayub. Dan tentu saja Ayub memiliki teknik bertarung stand-up maupun ground. Nah groundnya oke. Tetapi stand-up fightnya bisa mengimbangi pertarungan dari Matindas. Nah apakah Ayub membawa Matindas bertarung di ground nantinya? Mengingat Ayub dan Matindas dua-duanya pernah kalah dengan kuncian RNC. Ini yang perlu diantisipasi. Sepertinya dua-duanya ini cukup seimbang. Jadi di pertandingan kalau tidak salah ini lebih dari satu ronde. Prediksi saya. Kemungkinan yang menang adalah Ayub di pertandingan kali ini. Tetapi kita lihat bagaimana Matindas nanti berusaha secara maksimal di dalam pertandingan nanti. Nah seperti apa pertandingannya? Kita tunggu saja. Oke. Go to the next fighting. Yaitu pertarungan antara Frankie Mawan Irfan di Bantamweight Ranking Fight. Frankie ini memiliki gaya bertarung stand-up dan offensive. Kombinasi pukulannya yang bagus. Yaitu kombinasi pukulan hook, uppercut, jab maupun tendangan. Dimana pukulan-pukulannya itu merupakan pukulannya efektif. Jadi dapat tidak membuang-buang stamina. Dapat men-save stamina di atas oktagon. Tetapi ground tekniknya nih yang menjadi PR nih masih perlu ditingkatkan dengan optimasi kuncian. Ataupun ground escape yang perlu dikembangkan untuk ke depannya. Dimana pertarungan kali ini nanti akan bisa bertarung stand-up maupun bertarung ground nantinya. Ini adalah pertarung yang mempunyai nanti melawan Irfan. Nah Irfan kali ini memang terlihat defense kemungkinan ya. Kemungkinan dia akan menjadi bersifat defense dan counter. Meng-counter serangan-serangan dari Franky. Mengingat gaya permainannya sebagai counter memang bagus. Serta pertarungan stand-up maupun groundnya lumayan. Bisa mengimbangi Franky nanti di oktagon. Kombinasi ground dan stand-up yang mesti ditingkatkan oleh Irfan. Jadi efektivitas game planenya nanti yang akan digunakan seperti apa oleh Irfan. Apakah kemungkinan Irfan akan takedown Franky di bawah main bawah? Tentu kedua-duanya sepertinya akan panjang nih bertarung stand-up. Tetapi tidak akan memungkinkan bertarung stand-up terus. Tetapi kemungkinan ada juga bertarung di ground. Karena penting juga untuk recover stamina. Dan juga mengefektifkan kemenangan dengan kuncian-kuncian submission. Nah inilah yang perlu diperhatikan oleh para pemain nantinya. Sepertinya di perlindungan kali ini Irfan bisa memenangi pertarungan ini. Tetapi jika Franky banyak improve di skill bertarungnya. Kita tidak tahu apapun bisa terjadi di oktagon. Apapun bisa terjadi siapapun bisa menang nantinya di oktagon tanpa diduga. Nah inilah tergantung dari bagaimana persiapan mereka. Serta game plan yang disiapkan untuk melemahkan lawan. Ataupun mengalahkan ke lawan secara efektif. Oke itu adalah prediksi saya tentang pelarungan Franky melawan Irfan. Kali ini kita akan melihat lightweight ranking fight. Tumilar melawan Yuliantu. Frisnot Tumilar. Petarung dari Minahasa Selatan ini cukup tangguh dan unik. Serta berbakat. Sepertinya peran ini berasung panas. Karena Frisnot Tumilar ini sepertinya memang lawan yang seimbang. Kemungkinan lebih dari satu ronde. Nah PR-nya ini untuk Frisnot Tumilar. Yaitu ground tekniknya. Untuk stand up mempunyai kemampuan yang mumpuni. Baik striking, kombinasi pukulan dan tendangan. Itu kemungkinan sudah mencukupi untuk melawan Vicky Yulianto. Tetapi ground tekniknya ini yang mesti ditingkatkan. Mengingat kekalahan-kekalahan sebelumnya. Melalui kuncian dan ground and pound. Ini yang mesti diantisipasi serta diperhatikan. Sebagai koreksi menghadapi pertandingan selanjutnya. Yaitu bertanding melawan Yulianto. Nantinya Vicky Yulianto merupakan petarung ground. Yang tentunya termasuk petarung yang sehat dari postur tubuhnya. Yang lumayan ya. Oke, kemampuan groundnya juga bisa. Mengimbangi Frisnot Tumilar nantinya. Ground tekniknya bisa digunakan untuk mengalahkan Frisnot Tumilar. Tetapi dalam pertarungan stand up. Inilah yang mesti ditingkatkan oleh Vicky Yulianto. Yaitu stamina dan bagaimana mengefektifkan pukulan. Dengan mengandalkan power dan efektivitas. Tanpa membuang-buang stamina. Artinya adalah bermain secara cerdas. Agar bisa mengimbangi lawannya yaitu Frisnot Tumilar di oktagon kali ini. Nah, prediksi saya siapa yang menang kali ini. Saya akan memprediksi kemenangan ada pada Frisnot Tumilar. Yang akan memenangkan pertandingan ini tentunya lebih dari satu ronde. Inilah yang ditunggu-tunggu. Kemungkinan bertarungan stand up ronde pertama, ronde kedua dan ada pertarungan ground di sana. Nah, bagaimana pertandingannya? Kita tunggu nanti hari Sabtu, oke? Kita langsung ke partai utama yaitu Strowweight Ranking 5 dari tim Dage melawan Ginting. Nah, ini jangan salah ya. Ginting di sini adalah Aditya Ginting. Karena ada juga pertarungan yang lain di One Pride MMA bermarga Ginting. Jadi, kita sebutkan nama kemulitnya yaitu Aditya Ginting. Supaya tidak tertukar. Nah, segilas kita lihat wajah-wajahnya Stelon Tindage ini mirip YouTuber Bajindul. Atau mirip dengan Aditya Santoso, si Takya Genji. Stelon Tindage ini pertarung striker. Pukulan dan tendangannya powerful. Tentunya teknik strikingnya efektif. Serta ketenangan dalam bertarung ini yang menjadi kunci bahwa Stelon Tindage dapat menjaga pertahanannya di pertandingan nanti. Teknik clinch dan ground yang mesti ditingkatkan oleh Stelon Tindage agar nantinya dapat menjaga takedown dari lawan maupun submission dari lawannya yaitu Aditya Ginting. Untuk Aditya Ginting tentunya dia adalah petarung striker. Memiliki pukulan dan tendangan yang tidak diduga-duga. Pukulan yang tiba-tiba tendangan yang tiba-tiba secara cepat. Inilah yang diandalkan oleh Aditya Ginting. Yang kemungkinan bisa menggunakan jab-jabnya serta pukulan-pukulan hooknya yang tiba-tiba dapat menjatuhkan lawan. Ini yang harus diantisipasi oleh Stelon Tindage. Nah ketenangan bertarung dari Aditya Ginting serta stamina-nya maupun game plan yang perlu diimprove. Agar dapat memenangkan pertarungan secara nilai ataupun pertarungan secara menang dengan TKO. Ini bakal seru nih partai Stelon Tindage melawan Aditya Ginting. Kedua-duanya memang memiliki pukulan dan serangan powerful serta kedua-duanya adalah seorang petarung striker. Nah tetapi apakah Aditya Ginting akan membawa Tindage bermain ground nanti? Kita nggak tahu. Ataukah bertarung stand-up selama 3 ronde nanti? Nah tulis di komen ya apa harapan kalian dan prediksi kalian. Kita ngobrol sama-sama. Sepertinya di perlindungan kali ini memang prediksi saya menjurus kepada si Stelon Tindage. Yang memenangkan pertarungan ini. Tetapi untuk Aditya Ginting persiapkan game plan terbaiknya di pertarungan nanti. Melawan yaitu Stelon Tindage. Pertarungan akan terjadi nanti. Masing-masing akan mengeluarkan game plan yang terbaik. Stamina yang terbaik untuk mengalahkan lawannya. Agar dapat memperbaiki ranking yang menjadi lebih baik. Yang kemungkinan nantinya mudah-mudahan bisa naik. Serta menjadi contender fight. Serta sampai menantang nanti champion. Oke itulah prediksi saya dan juga penjelasan tentang jadwal terbaru. Yaitu untuk hari Sabtu 24 April tahun 2021. Mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menonton One Pride MMA hari Sabtu 24 April tahun 2021. Ingat jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ayo kita dukung channel One Pride MMA dengan cara menjadi membership. Dan juga dukung petarung-petarung Indonesia yang ada di kancah nasional maupun kancah internasional. Oke dukung terus MMA di Indonesia. Salam fighter tetap sehat dan semangat. Bye bye fighter.